Intro Dinas Kepeludukan dan Catatan Sipil Kota Kendari Terus melakukan perekaman warga wajib kartu tanda penduduk elektronik Saat ini jumlah warga kendari telah merekam data melebihi standar ketetapan kementerian dalam negeri di atas 85% Sulawesi Tenggara masuk zona aman program Indonesia memanggil untuk perekaman data warga wajib kartu tanda penduduk elektronik Data Dinas Kepeludukan dan Catatan Sipil Kendari capaian penerbitan KTP elektronik di atas 85% Dari 237 warga wajib KTP elektronik 209 sudah melakukan perekaman Sisanya 27 ribu warga belum melakukan perekaman Era-ra yang perekamannya yang masih rendah yang belum ini persyaratan secara nasional mungkin masih di bawah 80% barangkali itu itulah yang menjadi tujuan untuk tim dari kementerian dalam negeri itu diminta setiap daerah itu yang mau untuk mendaftarkan diri yang mau berpartisipasi dengan membawa peralatan untuk membantu daerah-daerah yang sangat minim perekamannya Kawasan Indonesia Timur masuk zona merah adalah Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Barat Program Gotong Royang jemput bola perekaman KTP elektronik merupakan wujud pelayanan publik lebih baik melalui akses data kependudukan berbagai lembaga Kebijakan ini juga untuk menjamin hak konstitusional penduduk terpenuhi pada pemilihan umum April 2019 nanti Dari Kendari, Rahmat Buhari, E-News, memberitakan Terima kasih telah menonton!